Ada banyak genre drama Korea yang diminati hingga meraih rating cukup tinggi Namun sebagian besar drakor bergenre romance paling difavoritkan Apalagi jika kisahkan cinta segitiga yang berkesan dan membekas di hati Salah satunya voice over flower yang populer di tahun 2009 Selain itu masih ada banyak drama triangle love yang melejit termasuk di Indonesia nih guys Penasaran ada apa aja? Yang pertama ada Our Beloved Summer Drama komedi romantis ini bercerita tentang Choi Ung dan Ku Kyung Soo Pasangan kekasih yang memutuskan berpisah dan tidak bertemu kembali Secara mengejutkan mereka dipertemukan kembali lewat film dokumenter yang disutradarai teman mereka Kim Ji Ung Meni cinta lama pun kembali tumbuh nih guys Siapa sangka jika Ji Ung juga terlibat dalam pergolakan batin pasangan tersebut Belum lagi selebriti NJ yang juga turut menaruh hati kepada Choi Ung Our Beloved Summer tidak hanya menggambarkan perasaan cinta Tapi juga kegigihan meraih mimpi, mempertahankan hidup hingga memperjuangkan keutuhan keluarga Our Beloved Summer dimintangi artis-artis muda nih guys Seperti Choi Ung diperankan oleh Choi Woo Sik Kim Dami sebagai Ku Kyung Soo Kim Sung Chol sebagai Kim Ji Ung Dan Roh Yong Eoi sebagai NJ Lanjut yang kedua ada Love Alarm Love Alarm yang memiliki dua season memiliki plot menarik dan tidak terduga Diangkat dari webtoon populer, Love Alarm ceritakan kisah cinta segitiga sejak dibanggu SMA Mereka adalah Kim Jojo, Wang Soon Oh, dan sahabat kecilnya Lee Hyeong Fakta jika Soon Oh dan Hyeong memiliki perasaan pada perempuan yang sama Membuat jalan cerita makin susah ditebak nih guys Sepanjang episode baik season 1 maupun 2 Penonton dibiarkan menebak siapa laki-laki yang akan dipilih oleh Kim Jojo Love Alarm sendiri diperankan oleh Kim Soyun sebagai Kim Jojo nih guys Sedangkan Wang Soon Oh diperankan oleh Song Kang Sedangkan Lee Hyeong diperankan oleh Jung Ga Ra Nah kalau kalian pilih Hyeong atau Soon Oh nih guys Lanjut yang ketiga ada True Beauty Drama komedi romantis True Beauty menyedot perhatian sejak awal tayang nih guys Drakor ini dibintangi artis muda naik daun seperti Moon Ga Young, Cha Eun Woo, dan Wang In Yeop Berlatar di banggu SMA, True Beauty berkisah tentang siswi bernama Lim Juk Young Yang terkenal cantik berkat belajar merias wajah di Youtube Ia piawai berdandan tapi cenderung takut orang lain melihat wajah aslinya Kehidupannya makin menarik setelah terlibat kisah cinta dengan Lee Soo Ho nih guys Teman sekolahnya tersebut menjadi satu-satunya orang yang melihat wajah aslinya Siapa sangka hal tersebut menciptakan percikan asmara di antara keduanya Di sisi lain ada Han Seo Joon yang juga menaruh hati pada Juk Young Ia harus berhadapan dengan mantan sahabatnya untuk mendapatkan hati perempuan idamannya nih guys True Beauty diselingi banyak adegan lucu dan mengemaskan Kemisteri antara Suho dan Juk Young sukses membuat penonton baper nih guys Tidak hanya soal percintaan saja drama ini juga berbicara mengenai persahabatan, keluarga, hingga efek dari pembulian yang terjadi di bangku sekolah nih guys Lanjut yang keempat ada Startup Drama ini berlatar Silicon Valley fiksi Korea bernama Sandbox yang berisi banyak pekerja di bisnis startup Startup sendiri mengisahkan perjuangan karya Sodalmi atau yang diperankan oleh Bae Soo Ji dalam meraih mimpi menjadi stepjobs Korea Selain itu drama ini juga menceritakan kisah cinta yang rumit antara Nam Do San atau yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk dan Han Ji Pyeong yang diperankan oleh Kim Son Ho Nam Do San merupakan laki-laki yang dikenal sebagai genius matematika Ia berpura-pura menjadi cinta pertama Sodalmi nih guys Siapa sangka kesalahpahaman tersebut membuatnya benar-benar jatuh cinta Sedangkan Han Ji Pyeong merupakan pebisnis sukses yang menjadi cinta pertama Sodalmi Sayangnya ia selalu ragu-ragu untuk menyampaikan perasaannya nih guys Drama cinta segitiga memang menarik untuk diikuti ya guys Tidak hanya rasa bahagia, terkadang juga ikut bersedih ketika melihat seseorang harus mematahkan hatinya Karena perasaan bertepuk sebelah tangan Nah dari keempat drama yang udah dibahas tadi, drama favorit kalian yang mana nih guys? Selamat menikmati